Stasiun kereta Mereka turun dari kereta Oimachi di stasiun Jiyugaoka Mama menggandeng Toto Chan melewati pintu pemeriksaan karcis Toto Chan yang jarang sekali naik kereta Enggan mengulurkan karcisnya yang berharga Ia memegangi karcisnya erat-erat Bolehkah aku menyimpannya? Toto Chan bertanya kepada petugas pengumpul karcis Tidak boleh Jawab petugas itu sambil mengambil karcis dari tangannya Toto Chan menunjuk kotak yang penuh dengan karcis Itu semua punyamu? Bukan Itu milik stasiun kereta Jawab petugas itu sambil mengambil karcis dari orang-orang yang keluar stasiun Toto Chan memandang kotak itu dengan penuh Toto Chan memegang kertis itu dengan penuh binat Lalu melanjutkan Kalau sudah besar Aku mau jadi penjual karcis kereta Petugas pengumpul karcis itu memandangnya untuk pertama kali Anak-anak Anak laki-lakiku juga ingin bekerja di stasiun kereta Mungkin nanti kalian bisa bekerja sama-sama Toto Chan bergeser menjauh sedangkan Toto Chan bergeser menjauh selangkah agar bisa memandang si petugas pengumpul karcis Laki-laki itu bertubuh gemuk Berkaca mata dan kelihatannya berhati baik Toto Chan berkaca pinggang dan mempertimbangkan gagasan itu dengan sungguh-sungguh Aku tak keberatan bekerja dengan anakmu Katanya Aku akan memikirkannya Tapi sekarang aku sedang sibuk karena aku mau pergi ke sekolahku yang baru Ia lari ke tempat mama menunggu sambil berteriak Aku ingin jadi penjual karcis Mama tidak kaget Dia hanya berkata Kukira kau ingin jadi mata-mata Berjalan sambil memegangi tangan mama Toto Chan ingat Sampai kemarin dia masih yakin ingin menjadi mata-mata Tapi asik juga kalau harus mengurusi sekotak penuh karcis kereta Aku tahu gagasan hebat terlintas di kepalanya Dia menengadah memandang mama Lalu berteriak keras-keras Bukankah aku bisa jadi penjual karcis yang sebenarnya mata-mata? Mama tidak menjawab Wajah cantiknya yang ditudung topi felt berhiaskan bunga-bunga mungil tampak serius Sebenarnya mama sangat cemas Bagaimana kalau sekolah baru itu tidak mau menerima Toto Chan? Dia memandang Toto Chan yang berlompat-lompat sepanjang jalan Sambil berbicara pada dirinya sendiri Toto Chan tidak tahu Mama merasa khawatir Jadi ketika mata mereka bersih tatap Dia berkata riang Aku berubah pikiran Aku akan bergabung dengan kelompok pemusik jalanan Yang selalu berkiling sambil mengiklankan toko-toko baru Suara mama terdengar putus asa ketika berkata Ayo cepat Kita bisa terlambat Kita tidak boleh membuat kepala sekolah menunggu Jangan ceriwis Perhatikan jalanmu dan berjalanlah dengan benar Di depan mereka Di kejauhan Gerbang sebuah sekolah kecil mulai kelihatan Terima kasih telah menonton!